Intro Dalam kalender Jawa, bulan kedua jatuh pada bulan Safar. Disadur dari bahasa Arab, Safar berarti sepi atau sunyi. Sementara itu, di sejumlah daerah di Indonesia masih banyak yang menyelenggarakan tradisi yang berkaitan dengan Rabu Pungkasan atau Rabu Wekasan pada penghujung bulan Safar. Salah satunya di Kelurahan Wonokromo, Kapanewan Peret, Kabupaten Bantul. Rabu Pungkasan merupakan upacara tradisi yang rutin digelar setiap hari Rabu terakhir pada bulan Safar. Upacara ini telah berlangsung sejak tahun 1600-an saat pemerintahan masih berada di tangan Sultan Agung. Tahun ini, Rabu Pungkasan jatuh pada 4 September 2024. Selepas mahrib, warga yang menantikan upacara tradisi Rabu Pungkasan telah berjejer di sepanjang jalan dari area Masjid Al-Ghuda Karangnom hingga pendopok Kelurahan Peret. Sebab disinilah rute arak-arakan lempar raksasa yang menjadi ikon dari Rabu Pungkasan. Lempar raksasa sepanjang 2,5 meter dengan diameter 50 cm diletakkan di atas anca yang kemudian diarak perlahan. Rombongan kira beserta uberampe yang disiapkan warga pun turut mengekor. Sesampainya di pendopok Kelurahan Wonokromo, peserta upacara bermunajat bersama sebelum memotong lempar raksasa. Dibilihnya lempar dalam upacara tradisi Rabu Pungkasan, karena selain menjadi salah satu kudapan yang disenangi Sultan Agung, lempar memiliki makna tersendiri. Jadi bagaimana lempar sebuah makanan khas kue yang lezat, yang bergisi tinggi, dan itu memang menjadi kesukaan jamuan para leluhur kita kepada para tamu. Sehingga lempar disubuhkan dengan harapan yang menikmati, yang memakan itu betul-betul merasa selain kenyang, tetapi juga merasakan kelezatatan dari kue lempar itu sendiri. Di mana kue lempar ini dimaknai tidak melalui proses ketika harus sampai kepada kenikmatan yang sangat tinggi diharapkan kita. Dari daun pisahnya, dari ketahnya, akhirnya sampai kepada cincai daging yang ada di dalamnya, dan itulah kenikmatan yang kita harapkan. Terima kasih telah menonton!